Pasti dia gak mau coreng nama dia dong, ditransfer dong, ini masih sempet-sempet ya subuh, live di tiktok, maksudnya? Lu orang juga mikir dong, mau aja digiring-giring begitu Sibuk, bukain aibnya pocica lontong, dulunya bekas lontong mangga besar, balikin duit anak orang ya, 17 juta doang, letih lo panjir Berentas boleh Hermes, tapi soal duit, 17 juta aja disikat, gue demen dah nih Masihnya gak ada, terus dia bilang, iya, udah dijanjiin dari berapa tuh, dari tanggal 12 kan, sekarang udah tanggal berapa? Udah tanggal 1 lagi, udah hampir sebulan lagi, Soman, dibilang gitu, yaudah gak apa, aku kalau dipakai Soman, aku kan tau ya, nyampe sini langsung masuk apartemen gitu kan Terus aku buka kamar, terus dapet apartemen, ya dulu aku ambil apartemen lagi, besoknya, terus habis sekarang aku minta-minta duitnya gak ada, aku minta Soman, dibilang gitu Pagi BAP, ada yang curhatan Aku kan tau ya, nyampe sini langsung masuk apartemen gitu kan, terus aku buka kamar, terus dapet apartemen, ya dulu aku ambil apartemen lagi Jadi besoknya, terus habis sekarang aku minta-minta duitnya gak ada, aku minta kuitansinya gak ada, terus dia bilang, ee, iya, udah dijanjiin dari berapa tuh, dari tanggal 12 kan, sekarang udah tanggal berapa? Udah tanggal 1 lagi, udah hampir sebulan lagi Dan ada yang cuma gimmick, dan ada yang cuma pengen keliatan wah aja, padahal maksa ada, gue udah belajar banyak banget disini Apa ya, gue cuma berusaha baik ke semua orang, gue cuma berusaha positive thinking ke semua orang, apalagi first impression dia itu baik ke gue Jadi cukup sulit bikin mindset gue itu jelek ke dia gitu, buktinya apa ya, gue dari kampung, dan gue pengen kalian belajar dari gue Jangan percaya sama apapun yang lo liat, jangan langsung percaya, ada yang beneran, ketipu kan gue, dimainin kan gue, kenapa akhirnya gue speak up Karena udah kelewatan sih, ini udah mau 1 bulan, dan dia gak transfer ke aku, padahal aku transfer full uang ke namanya dia, ke rekeningnya dia Aduh, gue mau ngomong soal persidangan nih, gak ada hubungan nih, api hubungan nih, walaupun dia jadi saksi, gak ada hubungan nih Makanya guys, kalo ngeliat orang itu, jangan dari apa yang dimunculkan di sosial media Yang pihak Sona juga jangan ikut-ikutan dong Kasimin ngaten Kasimin Caper lo ya sewa Udah gak usah ikutan deh lo berisik Lo tetep musuh gue deh, Kubu Sona tetep musuh gue viralin gue naikin media dia malah yang bilang mau gitu sekarang dia ngapain viralin cicinya gue kan transaksi sama dia dan kalaupun emang bener-bener hari ini ada persidangan dan kalaupun dia bener-bener jadi saksi sudah jadi eh sudah jadi kuku aku tuh dari sayang aku mewah banget iyalah berat kan ngidupin gue tuh kakinya juga sudah jadi iya gitu iya bener oke bikin kuku lagi hati-hati ya buka dong karena kan kita udah tes negatif cantik kan dokter aku makasih dokter hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you 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 Terima kasih.